Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk sebagian orang, mungkin ada yang belum tahu Apa saja fakta-fakta pondok modern Darussalam Gontor Kali ini akan kita ulas 10 fakta gontor Tonton sampai habis, biar tidak gagal paham 1. Aset wakaf pondok gontor yang bisa dibilang fantastis Selain dikenal pencetak kader-kader andal Pondok pesantren modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur Ternyata juga sukses mengelola wakaf Bahkan, wakaf produktif tersebut beromsetkan miliaran rupiah Sekretaris Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor Kiai Haji Dr. Amalfatullah Zarkashi Menjelaskan, aset wakaf yang ada semaksimal mungkin digunakan untuk unit usaha pondok Selain dimanfaatkan untuk membangun pesantren Tanah wakaf juga digunakan untuk unit usaha ekonomi Aset wakaf gontor pada mulanya hanya 5 hektar tanah Kini sudah berkembang menjadi 750 hektar Tanah tersebut digunakan untuk pesantren Yang tersebar di lebih dari 20 titik di seluruh Indonesia Ada yang dibangun kooperasi pesantren, penggilingan padi, sawah, percetakan, dan lainnya Percetakan adalah yang paling menghasilkan Setiap tahunnya tidak kurang dari 1 miliar rupiah Pengembangan wakaf dilakukan dengan amal usaha dan pendidikan Amal usaha dilakukan oleh manusia-manusia wakaf yang mengabdikan seumur hidupnya untuk pondok Hasil dari pengelolaan wakaf digunakan untuk kepentingan pendidikan di gontor Ada yang dipakai untuk memenuhi sarana dan prasarana pondok Santri, guru, dan semua komponen pondok merasakan manfaat dari wakaf ini Unit usaha ekonomi yang ada di pondok Adalah bentuk wakaf produktif yang akuntabilitasnya terjaga Setiap saat harus melaporkan keuangannya Uang masuk dan keluar harus tercatat Perwakafan atau gerakan wakaf adalah suatu keterpanggilan Nurani dan naluri berjuang untuk memberi sesuatu Bagi perkembangan kesejahteraan umat dan fasilitas perjuangan Sehingga dengan izin Allah dan pertolongannya Pengorbanan, kutsungguhan, keikhlasan dengan penuh keteladanan Dari para pendahulu kami Pendiri 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 Terus Salam Kontor Keteladanan dalam berkorban inilah kunci daripada kunci-kunci keberhasilan Kami mempunyai siar, moto bahwasannya Keteladanan adalah kunci daripada kunci-kunci semua usaha pembinaan dan kepemimpinan Tanpa itu, omong kosong dan jarang bisa berhasil 2. Memiliki hampir kurang lebih 20 pondok cabang gontor di seluruh Nusantara Dan ratusan pondok alumi Berbicara tentang gontor Kita akan memasuki sebuah dunia proses yang begitu panjang dan melelahkan Gontor dapat berdiri tegak dan maju hingga kini Tentunya melalui sebuah perjuangan, pengorbanan, dan kebersamaan para pendiri, guru-guru hingga santri Sejak berdiri tahun 1926 Gontor tak langsung begitu saja diminati dan tenar di kalangan masyarakat Di awal berdirinya, gontor memulainya dengan fase tarbiyatul adfal Sepuluh tahun berjalan, gontor mulai mampu untuk mendirikan tingkatan sekolah yang sederajat dengan sekolah menengah Padahal masa itu, orang pribumi mampu lulus sekolah rakyat saja sudah hebat Nama lembaga itu adalah Kuliatul Mualimin Al-Islamiyah Alhamdulillah berjalan Dengan statusnya yang swasta Swasta penuh Dengan tauhid penuh Di atas peluk mendirikan darus salam gontor Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Di bawah peluk mendirikan darus salam gontor Hanya tanah Tidak di bawah partai apapun Tidak di bawah lembaga apapun Di atas hanya Allah Di bawah hanya tanah 3. Santri berasal bukan hanya dari Indonesia Bahkan ada yang berasal dari negara Singapura Malaysia, Thailand, Brunei, Australia Bahkan ada yang dari Amerika Semenjak berdiri sebagai pondok modern Jumlah santri di gontor hampir tak terhitung banyaknya Mereka datang dari Sabang hingga Merauke Bahkan ada yang datang dari luar negeri Banyaknya santri yang belajar di gontor Tentunya membuat pondok ini diwarnai dengan keberagaman Meski begitu Perbedaan itu tidak membuat para santri terpecah Para pengasuh mengatur sedemikian rupa Agar mereka bisa berbaur satu sama lain Di sini dalam mengatur apa saja Tidak membedakan suku Di dalam satu kamar Tidak boleh satu daerah Dalam permainan sepak bola Satu tim Tidak boleh satu daerah 4. Tidak ada ujian nasional untuk lulus dari pondok gontor Sistem ujian mandiri dengan bentuk soal esai Tanpa ada pilihan ganda Berbicara soal standar pendidikan global Pondok gontor tak ubahnya sekolah-sekolah internasional yang beroperasi di Indonesia Pondok membuat sistem dan kurikulum sendiri Yang muatannya terdiri dari 100% agama dan 100% umum Kurikulum KMI yang digunakan untuk siswa kelas 1-6 tingkat menengah di gontor Sudah lama mendapat pengakuan dari Kementerian Pendidikan dan Pengajaran Mesir Dan Kementerian Pengajaran Kerajaan Arab Saudi 5. Ijazahnya diakui di berbagai negara di Timur Tengah terutama Mesir Ijazah Kuliatul Mualimin Al-Islamiyah atau KMI Telah mendapat persamaan dari Departemen Pendidikan Indonesia Melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional Dan juga telah mendapat pengakuan melalui keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Namun, jauh hari sebelum memperoleh pengakuan dari Departemen Pendidikan dan Departemen Agama Ijazah KMI telah diakui oleh berbagai lembaga pendidikan internasional Di antaranya Universitas Al-Azhar dan Perguruan Darul Ulum di Universitas Cairo Mesir Universitas Islam Madinah dan Universitas Umul Kuro Mekah, Saudi Arabia Universitas Islam Islamabad dan Universitas Punjab Lahore, Pakistan Universitas Aligar, Pakistan International Islamic University Kuala Lumpur Universitas Kebangsaan Malaysia Dan Universiti Malaya Malaysia 6. Masih menggunakan kapur tulis dan papan tulis Yang sebagiannya permanen menempel di tembok kelas Hampir semua sekolah dan kampus Hari ini menggunakan papan tulis pidol atau whiteboard Papan tulis sebelumnya yang menggunakan kapur mulai ditinggalkan Alasan pertama dan paling utama adalah Huruf yang dihasilkan oleh kapur Guru secara gak sadar membuat tulisan yang lebih besar Karena diameter kapur yang besar Dengan huruf-huruf yang lebih besar Penjelasan dan tulisan di depan Bisa terlihat oleh santri yang duduk di bangku paling belakang Lalu keunggulan lainnya ialah Papan kapur tidak memantulkan cahaya Sementara papan spidol kebanyakan memantulkan cahaya Sehingga terkadang tulisan gak terlihat 7. Aluminya menyebar di seluruh dunia Gontor lahir terinspirasi dari lembaga pendidikan internasional Al-Azhar Mesir dan Aligar India Oleh sebab itu Wajar apabila pendiri Gontor memiliki wawasan global Dan berupaya menjadikan Gontor mendunia Dan santrinya memiliki kompetensi internasional Memang, keahlian berbahasa asing itu disiapkan Bukan sekedar tren Melainkan alat Agar para santri untuk berkiprah di tingkat internasional 8. Guru-guru Gontor tidak digaji Mereka mendapatkan kesejahteraan bukan dari hasil iuran santri Tapi hasil untung aset pondok Yang disebutkan di poin 1 Jika menggunakan barometer konvensional Maka menjadi guru di Gontor itu Seperti kehilangan alasan untuk senang Apalagi bahagia Namun jika dilihat faktanya Di Gontor itu Anda tidak akan menemukan guru-guru menderita Apalagi stres Mungkin agak janggal di zaman heonisme ini Beberapa orang bahkan berkata Gak mungkin Namun demikian adanya Pimpinan Gontor pun tidak mendapat gaji Meski tidak menggaji guru-gurunya Pondok Gontor tetap memberikan kesejahteraan Dengan standar sekedar untuk bekal beribadah Atau bekal mengabdi Pesannya Asalkan mau hidup sederhana Insya Allah tidak akan kelaparan Alhamdulillah Kenyataannya Ustadz Gontor tidak ada yang melarat Kesejahteraan yang tertulis di panca jangka itu Tidak diambilkan dari SPP Melainkan dari hasil usaha pondok Percetakan buku Pabrik roti Toko material Pertanian dan perkebunan yang dikelola para Ustadz sendiri Jadi Di samping mengajar di pagi Siang dan malam Guru-guru Gontor bekerja untuk menghidupi diri mereka sendiri Prinsip ini membuat guru Gontor tampil berwibawa di hadapan para santri Mengajar dengan tidak membedakan Siapa yang sudah membayar SPP Dan siapa yang belum Atau malah tidak membayar SPP sama sekali Karena gaji Ustadz tidak diambil dari iuran santri Pondok modern Gontor dapat menekan biaya SPP ke tingkat serendah mungkin 9. Kalender akademiknya berdasarkan bulan Hijriah Dan bukan tahun Masehi Awal tahun di Gontor jatuh pada tiap 10 syawal Bagi kebanyakan masyarakat Nama-nama bulan dalam penanggalan Masehi merupakan rujukan utama dalam setiap kegiatan Tidak hanya di Indonesia Penanggalan Masehi juga digunakan secara global untuk urusan pekerjaan hingga urusan keagamaan Tetapi, penggunaan kalender Masehi tentu berbeda dengan penggunaan kalender Hijriah yang dimiliki oleh umat Islam Selain dapat digunakan sebagai penentu kegiatan maupun pekerjaan rutin Kalender Hijriah juga berfungsi sekaligus sebagai penanggalan ibadah Sangat penting bagi umat Islam mengetahui kalender Hijriah Karena sesungguhnya pedoman untuk umat Islam melakukan ibadah tidak bisa dipisahkan dari waktu Dan waktu yang dijadikan dasar ibadah tersebut ialah Waktu berdasarkan kalender Hijriah 10. Semua Presiden Republik Indonesia pernah mengunjungi Pondok Gontor Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Kiai Hasan Abdullah Sahal mengungkapkan Seluruh Presiden Indonesia sudah pernah berkunjung ke pondok yang berada di kota Reok itu Mulai dari Presiden Soekarno sampai Presiden Jokowi Nah, itulah beberapa fakta Pondok Gontor yang perlu kita ketahui Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa ya, like dan tinggalkan komentar jika suka dengan video ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton